kita ke artrologinya jadi untuk sendinya itu sendiri jadi sendi ini kan dia merupakan penghubung antar dua tulang, tulang proksimal dan juga tulang distal, kita refresh sejenak bahwa di dalam sendi itu ada bagian yang kita sebut sebagai kartilago atau tulang rawannya kemudian ada membran sinovialnya di pinggirnya dan di dalamnya disini terdapat cairan sinovial jadi itu bagian dasar yang harus kita ketahui nah sekarang kita lanjut ke pembahasan materinya nah untuk materi pertama OA osteoartritis jadi osteoartritis dari namanya kan osteo tulang dan juga artro atau sendi, jadi teradang antara sendi dan juga tulang jadi bisa dua-duanya yang mana definisi dari OA itu sendiri intinya adalah degenerasi tulang rawan jadi ada bagian tulang rawan yang memang sudah rusak dan akhirnya dia bakal mengeropos sampai ke tulang kompaknya atau tulang kerasnya nah OA sendiri apa namanya radang sendi tulang ini sendiri dia dibagi menjadi dua secara garis besar ada yang primer ada yang sekunder kalau yang primer berarti dia diakibatkan oleh proses aging dimana proses aging atau penuaan ini dia diakibatkan oleh suatu part fish yang tersebut sebagai wear and tear change jadi wear and tear change ini maksudnya adalah semakin tua seseorang maka sendi tersebut akan semakin aus sama kayak kampas rem semakin sering kita gunakan dia bakal semakin habis jadi itu untuk yang primer nah kalau yang sekunder ini berarti ada underlying disease-nya ada underlying disease-nya atau ada underlying factor-nya pertama bisa karena dislokasi sendi orang yang mengalami dislokasi sendi biasanya tulangnya itu gak apa namanya gak saling ketemu sehingga saling mengikis tulangnya satu sama lain kemudian RA jadi rheumatoid arthritis komplikasi akhirnya juga bisa menjadi OA nah yang paling sering di kasus-kasus UKAN PPD itu adalah obesitas jadi peningkatan berat badan itu akan membuat tulang atas dengan tulang bawahnya saling bergesekan yang lebih mudah untuk saling bergesekan yang terakhir ada atletis septic nah jadi gampangannya kalau OA ini dia kan pastikan keluhannya nyeri sendi nah nyeri sendinya ini biasanya apa namanya sifatnya adalah nyeri mekanik apa maksudnya nyeri mekanik jadi nyerinya itu akan semakin bertambah apabila dia beraktifitas jadi dipengaruhi oleh aktivitas sebaliknya ketika dia beristirahat ketika dia beristirahat malah nyerinya berkurang karena tulangnya gak saling bergesekan nanti teman-teman harus bedain dengan nyeri RA atau rheumatoid arthritis kalau nyeri pada RA itu nyerinya adalah nyeri inflamasi nah kalau nyeri inflamasi itu berarti kebalikan dari nyeri mekanik artinya ketika dia beraktifitas nyerinya itu malah berkurang ketika beraktifitas dia berkurang ketika dia istirahat malah semakin parah nah kenapa bisa demikian karena ini kan inflamasi nyeri inflamasi itu yang diakibatkan oleh autoimun dari RA ketika sendi kita diem gitu gak gerak nanti mediator inflamasinya bakal ngumpul jadi ketika diem maka dia akan ngumpul dan akhirnya munculah berbeda ketika dia beraktifitas kalau beraktifitas media inflamasinya dia nyebar gak bisa nempel ke sendinya jadi itu bedanya ciri khas dari RA maupun OA paling utama nah sekarang kita ke gejalanya jadi gejala-gejala pada OA tadi ya keluhan utamanya pasti dia nyeri sendi dan paling sering biasanya di lutut atau di genu nah kemudian apa namanya nah ini tadi sudah saya sebutkan nyerinya saat beraktifitas kalau teman-teman mau menghapalkan waktunya durasinya silahkan tapi saya tidak merekomendasikan karena kadang satu sumber dengan sumber yang lainnya itu berbeda menitnya ada yang bilang 10 menit 20 menit 30 menit jadi lihat aja dari nyerinya saat kapan nah yang kemudian yang merupakan tanda khas dari osteoartritis itu adalah suatu nodule suatu nodule yang terbentuk di jari jemari biasanya nah nodulnya ada dua ada nodule bochard ada nodule hair burden jadi ada yang bochard ada yang hair burden nah kalau saya ngapalinnya kalau yang nodule bochard itu letaknya di sendi intervalan yang proksimal jadi ini kan jari kita nih ada tiga ruas nih nah yang nodule bochard dia letaknya di bagian intervalan yang proksimal jadi antara falang apa namanya falang media dan falang proksimal kalau yang satunya nodule hair burden dia letaknya di intervalang distal di ujung di ruas jari yang ujung nah kalau saya cara ngapalinnya biar gak ketuker ini kan ada huruf B sama huruf H huruf B dia lebih proksimal lebih duluan sedangkan huruf H huruf B sama huruf H kan lebih duluan huruf B sedangkan huruf H dia lebih distal lebih di ujung jadi kalau saya ngapainnya gitu yang bochard dia lebih proksimal yang hair burden dia lebih distal letaknya dan dia nodulnya itu dia satu ruas melingkar itu untuk nodul bochard dan hair burden nah sekarang kita ke oh ya sama satu lagi ya kalau misalnya dia gejalanya itu atau tandanya itu digenu atau dinutup paling sering nanti lututnya dia bakal bengkok dan bengkoknya itu kakinya melengkung ke dalam itu yang kita sebut sebagai genufarus jadi kakinya melengkung ke dalam kaki O kalau orang awam membunuhnya kaki O bisa genufarus bisa gak sorry genufalgus bisa gak bisa juga tapi jarang jarang banget karena rata-rata orang menepuk kakinya itu ke dalam ya oke nah ini yang paling sering keluar di UKMPPND jadi klasifikasi Kelgrens & Lawrence jadi klasifikasi Kelgrens & Lawrence ini melihat derajat dari OA berdasarkan gambaran dari radiologinya jadi teman-teman yang wajib teman-teman tahu adalah bahwa pemerintahan penunjang yang paling bagus untuk OA itu adalah foto ronsen tergantung nanti regionnya region mana oke disini nanti dibagi menjadi 4 grade ada grade 1 yang kita sebut sebagai grade downfall atau meragukan grade 2 yang mild grade 3 moderate grade 4 severe yang paling parah nah kalau yang grade 1 grade 1 ini biasanya dia ada keluhan ada keluhan nyari lutut kemudian ketika di foto ronsen ternyata ada beberapa gambaran tapi gambarnya itu tidak spesifik jadi gambaran-gambaran yang wajib teman-teman ketahui untuk kasus OA yang pertama ada osteofit osteofit itu adalah terbentuknya suatu tulang baru terbentuknya suatu tulang baru akibat proses tergeseknya tulang-tulang tadi dan ini osteofit ini bentuknya bakal abstrak tidak beraturan dia itu satu yang kedua adanya narrowing atau penyempitan celah sendi jadi celah sendinya bakal menyempit kemudian juga ada yang namanya sklerosis sklerosis jadi dia apa namanya tulang rawannya tulang rawan itu kan dia harusnya identik warnanya lebih kelusen tapi gara-gara dia sudah semakin hardis semakin keropos akhirnya si tulang rawan tadi dia akan tergantikan dengan tulang yang keras atau tulang kompak sehingga terbentuknya gambaran sklerotik jadi gambarnya bakal putih banget yang terakhir biasanya nanti ada istilah kissing articulation jadi sendi atas sendi bawahnya itu saling bertempelan itu yang paling parah nah kita ke grade 1 dulu jadi kalau di grade 1 itu gambaran osteofitnya tadi yang saya jelasin bahwa osteofit itu terbentuknya tulang baru yang abstrak terbentuk osteofitnya itu masih minimal masih abu-abu gak jelas tapi pas ini itu ada keluhan nah kalau yang derajat 2 derajat 2 ini osteofitnya sudah mulai terlihat jelas kalau kita lihat ini adalah salah satu osteofit yang kecil banget nah kalau dibandingin sama yang ini ini gak ada nih kalau yang ini udah kelihatan onjolnya ini osteofit kemudian kalau kita lihat celah sendinya dia masih bagus masih lebar kalau teman-teman bingung apakah ini udah mumpit atau belum ini bisa ini lebih subjektif aja yang kedua bisa juga dibandingkan dengan yang kontralateralnya jadi biasanya kita fotonya 2 kiri kanan nah selanjutnya untuk yang grade 3 grade 3 ini selain dia ada osteofit celah sendinya udah mulai sempit ada proses narrowing jadi udah mulai sempit kalau kita lihat disini lebarnya ini sama yang ini udah mulai kelihatan nih udah mulai menyempit nah kalau yang grade 4 ini udah semakin parah udah semakin parah kalau kita lihat disini tulang atas dan tulang bawahnya itu saling menempel saling kising kemudian kalau emang yang udah parah biasanya disini tulang rawannya itu akan berwarna menjadi putih jadi gambarnya bakal opak itu yang proses kita sebut sebagai proses ferotik tadi kalau misalnya dia semakin parah lama-kelamaan tulangnya udah gak kuat menahan beban sehingga nanti tulang si pasien bakal berbentuk seperti parus jadi hasil akhirnya adalah berupa deformitas nah biasanya pengobatannya bisa menggunakan DMOADS atau drugs modification osteoarthritis drugs this is modifying this is modifying osteoarthritis drugs bisa juga dengan metode operatif kita lihat dulu disini nah ini ya jadi tata laksananya tata laksana untuk OA ataupun kadang-kadang sedi yang lain itu secara garis besar hampir sama hampir sama semua jadi mungkin teman-teman udah belajar OA terus RA ada GAUT juga prinsip terapi mereka ini semuanya sama jadi dikasih terapi etiologinya kemudian dikasih terapi simptomatis ini kan tiga kasus ini OA, RA, GAUT itu kan pasti pasien datang dengan keluhan nyeri sendi pasti datang dengan keluhan nyeri sendi sehingga biasanya yang kita kasih untuk simptomatisnya ya berarti analgetik kita kasih antinyerinya analgetik yang kita kasih biasanya apa biasanya bisa parastamol pilihan utama yang biasanya sering kita pakai adalah parastamol jadi teman-teman harus edukasi ke si pasien bahwa parastamol itu bukan cuma antipiratik tetapi dia juga bisa sebagai analgetik dan dia jangkauan waktunya dia lebih lama boleh juga menggunakan yang lain misalnya apa misalnya asam efenamat bisa juga yang lain misalnya natrium diprofenat jadi bisa menggunakan semua jenis analgetik nah tapi teman-teman harus perhatikan nanti di soal itu biasanya ada jebakan ada jebakan pasien mengeluh ada nyeri sendi obat sintomatisnya apa misalnya nah teman-teman harus lihat dulu di kasusnya apakah si pasien itu mengeluh adanya gastritis atau ulpus peptikum kalau misalnya di soal itu ada riwayat misalnya pasiennya suka emah atau ada riwayat gastritis berarti kita dilarang menggunakan obat-obatan ini analgetik NSID yang kayak gini parastamol itu kita larang karena apa? karena dia bakal memperparah gastritisnya jadi kalau kita udah tahu nih kita mau masih analgetik langsung kita bagi nih apakah pasiennya itu ada riwayat gastritis positif gastritis atau enggak kalau enggak tadi ya boleh parastamol boleh asam efenamad boleh nantikan diklovena kalau misalnya dia positif ada gastritis kita harus pilih obat-obatan analgetik yang memang selektif jadi cuma mengobati bagian bagian segerinya aja gak mempengaruhi bagian lain yaitu obat-obatan selektif COX-2 inhibitor jadi ini yang kita pakai nanti nah selektif COX-2 inhibitor itu ada dua tipe ada yang tipe parsial ada yang tipe total kalau yang tipe parsial contoh obatnya yang ujungnya sikam-sikam ini sebenarnya meloksikam jadi tulisannya meloksikam yang kedua bisa tiroksikam jadi ujungnya yang sikam-sikam itu yang parsial kemudian bisa juga yang COX-2 inhibitor selektif yang total contoh obatnya adalah selekoksid kalau nanti misalnya disoal ada rewege gastritis kemudian ada tiga ini meloksikam piroksikam selekoksid mana kita pilih ya ini yang paling bagus total jadi seluruh bagian dari sendinya itu dia bakal di apa namanya dihambat sehingga dia gak bakal nyeri gitu gimana untuk RA dan GAUT sama untuk pengobatan sintomatisnya berupa nyeri sama prinsipnya kayak gini dikasih analgetik kita lihat analgetiknya itu apakah pasien ada rewege gastritis atau enggak kalau ada berarti kita kasih COX2 inhibitor kalau yang dia gak ada rewege gastritis boleh kita kasih ini parastamol osamifinamat atau natributlofenat itu terapi sintomatisnya nah kalau untuk terapi etiologisnya kita kasih DMOADS this is modifying osteoarthritis drugs jadi DMOADS ini sifatnya adalah chondro protector tadi saya jelasin bahwa biasanya orang-orang yang OA itu tulang atas sama tulang bawahnya saling bergesekan sehingga biasanya sendinya bakal rusak makanya dikasih obat-obatan chondro protector yang bisa memproteksi atau melindungi si chondronya atau tulang awannya contoh obatnya apa glucosamin chondroitin kemudian asam hyaluron vitamin C atau bahkan biasanya nih kalau kita dipraktek sehari-hari kita ngasihnya injeksi jadi dikasih injeksi steroid dan itu injeksinya intraartikuler jadi langsung masuk ke dalam sendinya itu untuk yang terapi medicamentosa nah gimana terapi yang non-medicamentosa jadi bisa kita kasih yang bisa mencegah atau bisa memperparah dari radang sendinya tadi misalnya pasiennya obesitas kalau pasiennya obesitas yaudah kita edukasi bahwa bapak, ibu ini harus diturunin berat badannya harus diturunin sehingga tidak membebani dari sendinya kemudian apa lagi kemudian kalau kita mau ngasih tahu pasiennya untuk berolahraga kita kasih tahu pasiennya bahwa olahraga yang diperbolehkan adalah olahraga yang tidak bertumpu jadi olahraga yang tidak bertumpu itu seperti berenang kalau berenang kan kita kan enggak bertumpu kaki kita enggak nampak kemudian sepeda sepeda statis juga kalau sepeda statis kan tumpuan kita ada di bokong ada di pantat jadi enggak bakal memperburat dari sendinya atau genurnya kemudian hindari juga aktivitas yang berlebihan nah kemudian disini kita bisa edukasi juga si pasien bahwa si musklus kuadrisepnya bisa dikuatkan jadi musklus kuadrisep itu adalah otot-otot yang fungsinya untuk ekstensi ekstensi tungkai jadi untuk ekstensi tungkai semua nah dikuatkan untuk otot-otot itu kemudian bisa juga menggunakan splint nah kalau misalnya pasien merasa apa namanya OA-nya sudah sangat berat sangat nyeri kemudian sering kambuh-kambuhan atau biasanya sudah sampai parus yang sudah terganggu banget aktivitasnya kemudian secara estetika juga sudah sangat enggak enak dilihat biasanya kita rekomendasikan untuk dioperasi diperbaiki sendinya itu untuk tata laksana OA oke sejauh ini ada pertanyaan untuk OA belum ada oke nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung ngomong aja enggak apa-apa atau di kolom chat oke kalau enggak ada kita ke radang sendi yang kedua yaitu gout atletis gout atau atletis pirai jadi gout ini juga sama dia radang sendi dimana radang sendinya itu etiologi utamanya adalah diakibatkan adanya sekumpulan kristal monosodium urat jadi kalau orang awam nyebutinnya asam urat biasanya nah otomatis yang harus kita ketahui dari kondisi si pasien ini adalah kadar asam uratnya kalau pada laki-laki kondisi apa namanya dikatakan radang sendi yang diakibatkan monosodium urat itu apabila hiperuriseminya udah lebih dari 7 miligram desiliter itu untuk yang cowok karena cewek dia lebih rendah 6 miligram per desiliter keluhan utamanya gimana sama jadi pasien itu datang dan keluhan dari sendi bisa bengkak panas merah tapi biasanya paling sering gout itu menyerang di bagian jempol kaki lebih depannya di NTP nomor 1 NTP 1 ini sendi sendi metatarsal kalangial jadi antara tulang telapak kaki dengan tulang metatarsal palangial dengan palangial jadi persendiannya itu dia kenanya dan paling sering di nomor 1 kenapa yang pertama kenapa dia suka di kaki karena di bagian kaki ini biasanya suhunya lebih dingin jadi asam urat itu dia bakal mencari daerah yang lebih dingin intinya daerah-daerah perifer yang kedua jempol kaki ini adalah bagian yang paling sering kena trauma kesandung kepakai sepatu di bagian ujungnya jadi makin parah akhirnya makanya yang paling sering itu di NTP 1 nah biasanya stadium dari gold ini kita bagi menjadi 3 ini teman-teman harus tahu nih stadium-stadium kenapa? karena pengobatan dari gold nanti itu disesuaikan dengan fase-nya jadi ada fase akut ada fase interkritikal ada fase kronis yang namanya fase akut berarti dia fase akut ini berarti dia fase dimana terjadi peradangan benar-benar peradang kalau peradangan berarti ada apa? ada kolor kemudian ada rubor juga kemerahan dan sebagainya jadi bakal merah nah contohnya adalah pada gambar ini ini adalah gambaran yang fase akut gambaran fase akut ini kita sebut juga dengan nama lain podagra jadi podagra itu kalau teman-teman sempat baca cerita-cerita Yunani dulu podagra itu artinya iblis kecil pemakan jempol kaki makanya dia disamain akut atau podagra kemudian oh iya sama satu lagi selain dia ada gejalanya ada tandanya dia juga ada klinis dari labnya berupa hiperurisemi jadi asam uratnya masih tinggi kalau yang stadium intercritical ini biasanya sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun biasanya minimal satu tahun kalau stadium intercritical ini gejalanya sudah tidak ada lagi gejalanya sudah tidak ada tapi dia biasanya kontrol jadi pasiennya kita suruh kontrol rutin kita suruh kontrol rutin kemudian kita lihat nanti kadang asam uratnya ternyata kadar asam uratnya masih tinggi jadi masih hiperurisemi nah stadium ini yang kita sebut sebagai stadium intercritical jadi gejalanya tidak ada tapi kadar dari monosodium uratnya dia masih tinggi kalau yang terakhir ini adalah fase kronis jadi lebih lama lagi sudah bertahun-tahun bahkan 2-3 tahun lebih biasanya biasanya gejalanya tidak ada lagi masih hiperurisemi jadi sama seperti intercritical tadi tapi biasanya dia meninggalkan bekas-bekasnya bekas-bekas ini akan membuat jari jemarinya menjadi bengkak ini yang kita sebut sebagai tofus jadi tofus itu adalah hasil akhirnya jadi jarinya bakal bakal gede tapi gak inflamasi dan biasanya dia bakal jadi kaku jadi randangnya tadi setelah sekian lama dia bakal mengeras terbentuklah suatu benjolan yang kita sebut sebagai tofus kalau teman-teman mau ngapalin kayak gini apok akut podagra nama lainnya akut berarti podagra kroto berarti kronis ditandai dengan adanya tofus oke nah sekarang kita ke oke ini praktisnya udah sama yang saya jelaskan tadi nah kita sekarang ke pemeriksaan penunjang jadi pemeriksaan penunjang untuk apa namanya artritis code itu bukan kalau untuk goal standarnya itu bukan pemeriksaan asam uratnya atau monosodium uratnya bukan ini goal standarnya goal standarnya adalah artrosintesis jadi aspirasi cairan sendi dimana sendi yang kita curiga ikut itu jadi selamat menikmati